10 Makanan Penambah Berat Badan Janin Berat badan janin dalam kandungan merupakan salah satu hal yang menjadi perhatian para dokter dan juga orang tua. Hal ini menentukan kondisi pertumbuhan janin. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan USG ditemukan berat badan janin masih kurang, maka perlu memperbaiki pola makan sehari-hari. Bukan berarti harus makan dengan porsi dobel, tapi utamakan kualitas, bukan hanya kuantitas saja. Memilih asupan yang padat gizi akan membantu meningkatkan berat badan janin tanpa berlebihan. Berikut ini, kami merangkum 10 Makanan Penambah Berat Badan Janin. 1. Ubi Jalar Ubi jalar merupakan jenis karbohidrat kompleks yang mengandung serat, kalium, vitamin C, vitamin B6, zat besi, tembaga, dan beta-karotene. Kehadiran antioksidan beta-karotene dalam ubi jalar akan dikonversi menjadi vitamin A oleh tubuh. 2. Kacang-kacangan Kacang-kacangan kaya akan zat besi dan protein. Dengan mengonsumsi makanan ini, mama akan mendapatkan cukup serat, folat, dan kalsium. Selain itu, kacang juga kaya akan seng, yang membantu mengurangi risiko persalinan yang sulit. 3. Jeruk Mulailah hari mama dengan segelas jus jeruk segar untuk meningkatkan asupan vitamin C, kalium, dan folat dalam tubuh. Asam folat sangat penting dalam proses kehamilan. Dengan memenuhi kebutuhan nutrisi harian asam folat, mama membantu mengurangi risiko janin terkena cacat lahir. Buah jeruk juga membantu menjaga kesehatan tubuh mama secara keseluruhan, menyeimbangkan metabolisme, dan fungsi otot secara keseluruhan. 4. Yogurt Kalsium, protein, vitamin B, seng, dan nutrisi pembentuk tulang lainnya adalah nutrisi yang terkandung dalam yoghurt. Sebagai calon ibu, kebutuhan kalsium harian mama adalah 1000 mg yang dapat mama penuhi salah satunya dengan mengonsumsi. Yoghurt Selain menjaga kesehatan tulang dan gigi mama, asupan kalsium yang cukup selama kehamilan juga mengurangi risiko persalinan prematur atau bayi lahir dengan berat rendah. 5. Sayuran berdaun hijau Sayuran berdaun hijau seperti bayam, kangkung, brokoli, dan asparagus sarat dengan nutrisi penting dan antioksidan. Sayuran jenis ini pun sangat baik dikonsumsi secara rutin oleh ibu hamil, terutama di trimester pertama. 6. Ikan Salmon Salmon adalah salah satu sumber terbaik asam lemak omega-3 dan protein. Asam lemak omega-3 sangat bermanfaat untuk pertumbuhan janin karena membantu perkembangan otak dan mata, serta memasok protein dalam jumlah yang dibutuhkan. 7. Telur Telur adalah sumber protein, vitamin A, dan vitamin D yang semuanya dibutuhkan untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. Telur juga menjadi salah satu makanan bergizi yang baik dikonsumsi selama hamil. Telur juga kaya akan asam folat dan zat besi yang mampu memperkuat selaput ketuban dan mencegah cacat lahir, serta mampu menambat berat badan janin. 8. Susu dan produk olahannya Asupan harian 200 hingga 500 ml susu per hari dapat membantu meningkatkan berat badan janin selama kehamilan. Susu mengandung protein dan kalsium dalam jumlah tinggi yang penting untuk pertumbuhan dan perkembangan janin. 9. Daging Ayam Daging ayam juga menjadi salah satu makanan yang baik dikonsumsi ibu hamil guna meningkatkan berat badan janin. Daging tanpa lemak ini kaya akan protein yang mendorong perkembangan sel dan otot dalam tubuh. 10. Kacang Kedelai Kedelai adalah sumber protein yang baik untuk para vegetarian dan dapat dikonsumsi dalam berbagai bentuk. Kandungan zat besi yang tinggi dalam kedelai juga membantu mencegah anemia. Demikian rangkuman 10 Makanan Penambah Berat Badan Janin Untuk mengetahui apakah berat badan janin sudah sesuai atau belum, lakukan pemeriksaan rutin ke dokter kandungan.